Rekomendasikan 11 TPS yang ada di Kota Manado melakukan pemungutan suara ulang Sementara itu pihak KPMU Kota Manado siap melaksanakan rekomendasi tersebut berdasarkan kajian yang ada Rekomendasi tersebut berdasarkan banyaknya temuan pelanggaran oleh bawah seluruh Kota Manado Pada saat pelaksanaan pemilihan umum seretan pada tanggal 17 April 2019 lalu Temuan tersebut diantaranya keterlambatan logistik, tertukarnya surat suara, serta banyaknya warga yang memiliki KTP namun tidak bisa mencoblos Pemungutan suara ulang dilaksanakan di 11 TPS pada 2 DAPIL, yakni DAPIL 1, PAAL 2, TIKALAN, dan DAPIL 2, WENANG WANEA Yang ditemukan totalnya memang sekitar 65 pelanggaran, tapi untuk pelanggaran yang mencurus ke pemungutan suara ulang Sampai saat ini akan dihitung ada 11 TPS yang akan kami rekomendasikan untuk mengadakan pemungutan suara ulang Sementara itu KPMU Kota Manado menyatakan siap melaksanakan rekomendasi bawah seluruh Namun dengan tetap melihat kajian hukumnya sebelum menjalankan Pertama kami lihat kajian hukumnya Karena rekomendasi tidak serta-merta harus diikuti Harus melihat kajian hukumnya Kalau tepat sudah merupakan kewajiban penyelenggara KPU untuk segera menindaklanjutinya Tapi memang selama ini Mbawasul Manado selalu berkoordinasi baik dengan KPMU Manado Jadi umumnya kajian hukumnya itu sudah tepat Harus kami tidak mencuri Pelaksanaan pemungutan suara ulang akan dibahas bersama Mbawasul dengan KPU Kota Manado Sehingga tidak menanggu tahapan pemilu secara keseluruhan Dari Kota Manado, Stefan Kota Pura, melaporkan